Intro Kali ini saya ada di Boyolali Tepatnya ada di perayaan Natal Hamba-hamba Tuhan Dan di sebelah saya ada seorang hamba Tuhan Kok ini begini? Oh enggak Seorang hamba Tuhan yang dulunya sama seperti saya dari Kedar ya Ibu Prasetya Suparmi Prasetya Suparmi Saya mau dengar tadi ya Katanya dulu itu dia kesel banget dan jijik sama orang Kristen ya Sama seperti saya Tapi dia lebih ekstrim Bagaimana dulu ceritanya Bu Pendeta Sekarang itu sudah jadi pendeta Tapi saya mau tanya bagaimana Tuhan bisa menjama seorang yang dulu membenci Bahkan jinggembel dibilang orang gila kita-kita ya Lanjut Bu Awalnya saya memang sejak kecil Tempat saya tinggal itu komplek pecinan Jadi kelengan kecil itu kompleknya kebanyakan Cenes Dan kebanyakan orang Kristen Kebanyakan orang Kristen dan yang Islam itu hanya keluarga saya Saya sebetulnya asli dari Klaten Dan nenek moyang saya pengikut Kedar semua Dan pada kelihatan mata-matanya tok gitu ya Seperti itu cuma saya karena kerja di Semarang Saya akhirnya di Semarang dan tinggal di komplek pecinan Di kelengan kecil Saya tidak tahu Apa Tuhan atur saya tidak tahu Kalau sekarang saya tahu kalau itu Tuhan yang atur Tapi kalau dulu saya belum tahu Ternyata saya bertetangga dengan orang tua pendeta almarhum Petrus Agung Purnomo Jadi saya dekat dengan beliau Rumah dekat Dan beliau banyak memberkati saya secara jasmani Tapi saya saat itu juengkel Apalagi kalau Natal tiba di TV-TV Di mana-mana adanya jinggebel Jinggote gembel saya bilang gitu Seperti itu Tuhan orang Tuhan dipenteng pakai Cawat gitu kok ya disembah-sembah Saya seperti itu dulu saudara Dan juga waktu itu saya juga berpikiran Orang ini agama apa Susah nyanyi Senang nyanyi Terus ya pokoknya saya Paling anti dengan orang Chanus Dan juga orang Kristen saat itu Tetapi pada saatnya saya diizinkan Tuhan sakit Saya sakit dan saya masuk di rumah sakit Panti Wilasa Citarum Waktu itu saya ingat Dan di Citarum itu ada Sekelompok mbak-mbak Tuhan yang mendoakan Pada saat itu saya ngomong Saya Islam Saya tidak mau didoakan Sama orang Kristen Kafir Saya orang Islam Saya tidak mau didoakan Saya punya Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala Yang bisa menyembuhkan saya Dan saya tidak akan sekali-sekali Nyembah orang yang dipenteng Saya bilang begitu Tapi saat itu Saya sakit katanya tipas Tapi kok tidak sembuh-sembuh Dan saat malam saya sholat tahajud Ada suara dan ada sinar Saya seringkali sampai saat ini Seringkali mendapat penglihatan dari Tuhan Memang Saya tidak tahu Tapi yang jelas waktu itu ada sinar Dan ada suara yang ngomong gini Kalau kamu ingin selamat Kamu ikut aku Saya mikir Siapa kau bilang gitu Apa kamu orang yang dipenteng itu Saya bilang gitu Apa tadi gimana bu Siapa kamu Siapa kamu Apa kamu orang yang dipenteng itu Yang disembah-sembah sama orang-orang Cina itu Saya bilang gitu Orang-orang tidak sunat itu Saya bilang gitu Terus akhirnya Saya tidak bergeming Terus tetap Saya tetap masih Sholat Saya sampai dicari ke dukun-dukun sama orang tua saya Sampai suatu saat Dukunnya di Gunung Kidul Saya ingat rumahnya itu ada lilitan ular besar Nah disitu saya mau kayak ditumbalki gitu Saudara saya tidak tahu Tapi waktu itu saya sempat sembuh Terus saya kembali Saya aktivitas biasa Kerja lagi di toko emas seperti biasa Sampai suatu saat Ada suara itu terngiang-ngiang terus Saat itu Puasa Kalau tidak salah saya Mas lupa Lupa-lupa ingat Puasa Papa Starawih Itu ada suara lagi Ikut aku kalau kamu ingin Pasti ke surga Kamu rajin ibadah Sia-sia kalau kamu tidak ikut aku Seperti itu Akhirnya saya Cari-cari Teman saya yang Kristen Saya akhirnya nyolong-nyolong Mencuri-curi Ke gereja Ketempat Bapak Timotius Bekti Tapi waktu itu saya kalau ditanya Ke pasar Atau ke teman Mungkin tidak berani ngaku Kalau ke gereja Di gereja saya cuma diem aja Ditanyai jiwa baru Saya bilang enggak Saya bilang gitu Karena saya enggak mau diinjili Tapi setelah saya dengar firman Lambat laun Saya disitu Malah saya terus bertubuh Jadi aktivis gereja Singkat cerita Dan saya Menyerahkan diri Menjadi Mbak Tuhan Sekolah Alkitab Di STT Soteria Angkatan pertama Sampai akhirnya Ketemu dengan pendeta Yohannes Sariona Yang saat ini jadi suami saya Dan saya melayani pekerjaan Tuhan Mengembalikan sudah 26 tahun Karena semua Karena Tuhan Terima kasih Dan berkati Lalu apa rintangan pertama Pada saat akhirnya Ibu memutuskan Untuk mengikut Yesus Sampai saat ini Kakak-kakak saya Senantiasa bilang Kemarin Kalau saya ke Klaten Itu bilang Kamu itu tak doa Siang malam Kamu itu Wah harus kembali Apalagi sekarang Kamu malah jadi Istri Mbak Tuhan Malah jadi Mbak Tuhan Benar-benar kamu Intipin rokok Katanya seperti itu Tapi ada Suka cita yang dasyat Yang tidak ditemukan Di sana ya Bu Dulu kalau sholat itu Rasanya ya Cuma sholat-sholat gitu Sekarang Setelah saya Percaya Yesus Saya juga masih belajar Agama-agama yang lain Saya percaya Kalau saya mengikut Tuhannya Benar Seperti kata Pak Er Tadi Bang Er Itu sepaham Dengan aliran suami saya Tidak semua orang Sepaham dengan Bang Er Saya ngomong Bagi suami saya Ini paham Tidak semua orang Yang percaya Yesus Pasti masuk surga Tetapi yang mengikut Tuhan Sampai akhir Yang memegang perintahnya Itu yang pasti masuk surga Saya banyak mengalami Tekanan Hambatan Di Apa Di pelayanan Tetapi saya percaya Kalau saya Mengikut Tuhan Benar-benar Pasti Tuhan beri kekuatan Dan saya kemarin Terakhir dinampai Nama saya dikasih Pak Timotus Bukti Stefani Ternyata arti Stefani Itu dimahkotai Dan Tuhan memberi penglihatan Kepada saya Dia ngasih Mahkota indah sekali Tuhan bilang Kamu pengen Tidak seperti ini Dapat ini Pengen Tuhan Saya bilang gitu Mana tanganmu Tangan saya diminta Dua gini Terus ditaleni Kalau kamu ingin Mahkota ini Kamu harus siap Kemana Tuhan Bawa dalam hidupmu Berarti saya Harus siap menderita Kalau saya ingin Diberi kemuliaan Sama Tuhan Terima kasih Haleluya Jadi sekarang Sudah yakin Dan pasti Tidak akan kembali Tidak akan Dan saya pesan Sama anak-anak saya Kamu berteman Dengan siapa saja Boleh Tapi kalau untuk pacar Baru pacar Harus yang seiman Tanpa seiman Tidak mengenai Ibu restui Mending ibu hilang Telur satu Karena di luar Yesus Tidak ada keselamatan Haleluya Di luar Yesus Tidak ada keselamatan Saudara Tidak ada satu Yesus Kristus Yang sanggup Menyelamatkan kita Agama apapun Itu hanya Jalan berusaha Mencari ke surga Tetapi hanya satu Bukan agama Kristen Tapi Yesus Kristus Juru selamat kita Yang sanggup Membawa ke surga Haleluya Tuhan Yesus memberkati Ibu Stefani Sekarang menjadi Ibu pendeta Stefani Kalau Ibu Stefani Kamu juga bisa Karena Tuhan Yesus berkata Akulah jalan kebenaran Dan hidup Tidak ada Orang yang bisa ke surga Melainkan melalui Bapakku yang di surga Tuhan Yesus memberkati Selamat Natal Selamat Natal Tuhan memberkati Tetap selemangat Dalam mengiring Tuhan Sampai Tuhan datang Yang kedua kali Amin Terima kasih telah menonton